Pemirsa Ustadz Anas mendukung larangan kampanye di tempat-tempat ibadah karena tempat ibadah berdurut ajaran agama Islam tidak diperbolehkan. Alasan Ustadz Anas mendukung larangan kampanye di tempat-tempat ibadah karena masjid memperbolehkan kalau tujuannya untuk bermusyawara mufakat membicarakan figur yang bisa memperhatikan masyarakat. Atas dasar itulah maka Ustadz Anas setuju kampanye di masjid dilarang. Dalam buku Islam, kampanye itu memang tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk kita punya tujuan yang diperbolehkan untuk menyampaikan kepada umat Islam, siapa yang lebih baik kita sampai di mana. Membutuhkan orang yang lebih baik, kita bisa lihat kita. Kampanye dalam misi itu tidak boleh. Tapi dalam cara figur ke depan yang lain, kita harus berusaha musyawara. Musyawara di dalam misi, tapi untuk kita kampanye itu tidak boleh. Tempat misi bukan untuk kampanye. Tempat dalam misi itu, tempat untuk bermusyawakan. Mantan Kapol Resorong Selatan, Madun Pati Narwawan, ikut mengamini pernyataan Ustadz, karena jika kampanye di tempat ibadah, akan menghadirkan masa, sehingga kesakralan tempat ibadah tidak lagi terjaga. Itu kan koregir sudah jelas. Gitu ya. Kalau datang untuk masa di tempat ibadah atau pada saat untuk selesai ibadah resmi lalu, apa namanya, kandidat atau siapa pernah naik, dia tersebut lalu terlihat dari bingung bagian. Dia terhiru. Terhiru dan salah. Tidak ada itu. Tapi kalau juga penghutbah suarakan sedikit tentang politik, itu wajar juga. Mengimbau untuk memilih orang-orang baik, kan begitu wajar. Dia kan punya tugas untuk menyampaikan memilih orang-orang yang baik, kan begitu ya. Itu himbawan. Itu penyampaian, jadi tanjuran, dan itu wajib. Kenapa? Buku agama kan diperintahkan untuk pimpin yang pepilih, pemimpin-pimpin yang, calon-pimpin yang baik, kan begitu. Jadi keliru. Tetapi kalau itu dilaksanakan secara masif, artinya di dalamnya, lalu kumpul masa di dalam, lalu kampanye menyampaikan, itu keliru. Itu keliru. Begitu juga kalau selesai ibadah, kemudian di teras mesin, dalam mesin duduk apa namanya, diskusi, atau selesai ibadah di gereja, atau tempat di badai lain, kemudian duduk diskusi, itu wajar-wajar saja itu. Bukan hal yang istimewa untuk. Bagian mana yang jadi ini? Kalau memang ada, apa namanya, kepres atau, terperku, atau apapun juga, itu sosial eksikans, orang tahu, atau begitu. Orang tahu. Bagian mana yang tidak boleh, bagian mana yang boleh, dan seterusnya. Itu kaitannya dengan, tentang, baik itu, PILES maupun BILK, atau PILPRES, dan seterusnya, berkaitan dengan itu, itu hajat orang banyak. Hjat orang banyak ini, kalau diatur detain, misalnya di peraturan KPU, maksudnya peraturan undang-undangnya ada, atau peraturan pemerintahnya ada, lalu lain-lain, sebagainya, di tekniskan, atau diuraikan lebih teknis, di apa namanya, di, perku, peraturan KPU, tentang aturan teknis, ya, untuk berkampanye, dan seterusnya, ya, secepatnya. Jauh sebelum orang masuk bertandingan. Darmawan, CWM Channel.